Halo, video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai type shot, ukuran gambar, dan kamera angle, sudut pengambilan gambar. Dalam dunia videografi dan fotografi sangat penting sekali untuk mengetahui pengetahuan ini, untuk membuat komposisi, dan untuk komunikasi. Komunikasi sangat penting sekali, karena komunikasi ini adalah bahasa internasional, antara sutadara, DOP, producer, artistik, dan aspek-aspek lain yang melibatkan dalam produksi video. Masih banyak lagi bahasa-bahasa lainnya seperti kamera movement. Salah satu unsur membuat gambar atau framing yang baik adalah komposisi. Rule of third dalam komposisi, tapi video kali ini saya akan lebih membahas dengan type shot dan kamera angle. Establishing shot biasanya menunjukkan lokasi yang ada hubungannya dengan objek, bisa juga memperlihatkan waktu atau suasana pada hari itu. Extreme long shot, umumnya objek terlihat kecil, untuk memperlihatkan hubungannya dengan lingkungan. Long shot, objek sudah terlihat jelas, tapi tetap masih memperlihatkan hubungannya dengan lingkungan. Type shot ini kadang juga untuk mengambil pergerakan objek. Full shot, objek terlihat dengan jelas dari kaki hingga kepala. Medium long shot atau knee shot, objek terlihat dari kepala hingga dengkul. Medium shot, tipe shot ini akan menampilkan batas pinggang hingga kepala. Medium close up, merupakan type shot dengan ukuran sebatas dada hingga kepala. Close up, type shot ini biasanya untuk memperlihatkan ekspresi objek dengan batas sedikit bahu dan memberikan headroom atau space untuk kepala. Choker atau headshot, sudut pengambilan gambar dari kepala hingga sebatas dagu. Extreme close up, type shot ini biasanya digunakan untuk penekanan detail objek. Variasi close up shot, umumnya untuk penekanan ekspresi atau penekanan informasi. Ada juga type shot yang menunjukkan beberapa orang yang diambil di dalam shot, solo shot atau single shot, two shot, three shot, atau bahkan group shot. High level, atau normal angle, teknik pengambilan gambar dengan memposisikan kamera sejajar dengan ketinggian objek, bisa sedada atau sepenglihatan objek. Umumnya posisi netral untuk penonton melihat objek. High angle adalah sudut pengambilan gambar yang menempatkan kamera lebih tinggi dari objek, biasanya untuk memberikan efek objek tampak rentan atau tidak berdaya. Sudut pandang yang lebih ekstrim daripada high angle ada bird eye view. Sudut pandang burung dari atas, umumnya digunakan untuk drone shot atau crane shot. Sedangkan low angle menempatkan kamera lebih rendah dibanding objek, untuk memberikan efek objek tampak kuat dan berbibawah. Bahkan bisa sebaliknya, objek akan terlihat kelemahannya. Dutch angle atau till, pengambilan gambar miring tidak level dengan garis horizontal. Sering digunakan untuk menggambarkan kegelisahan atau ketegangan psikologi pada subjek yang difilmkan. Over shoulder angle, bukan angle secara hartia, tapi ini spesialis shot, biasanya menghubungkan objek satu dengan objek yang lain. Point of view adalah sudut pandang dari objek. Efeknya penonton seakan-akan melihat dari sudut pandang objek. Reverse angle adalah shot kebalikan 180 derajat dari angle sebelumnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dukung channel ini dengan like atau dislike, atau subscribe. Sampai ketemu lagi ya.